Sehingga harapan saya ke depan adalah kami terus membangun komunikasi yang insya Allah dengan itu akan terbangun ukhawat Islamnya. P.C.L.D.I. Kecamatan Limau menggelar acara bertajuk Mutiara Hikmah pada tanggal 16 April 2023 bertempat di DKM Beutul Malikbi. Acara itu merupakan kerjasama antara MUI Kecamatan Limau dan P.C.L.D.I. Kecamatan Limau. Pada kesempatan itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Limau Nurhamim turut hadir untuk memberikan tausia agama kepada warga LDI. Ia mengapresiasi kegiatan positif yang dijalankan oleh LDI khususnya pada bulan Ramadan. Nurhamim berpesan dengan adanya kegiatan ini dapat menjalin tali silaturahim antara MUI dan LDI serta meningkatkan ukhawat bagi umat muslim. Namun Alhamdulillah kami bertiga dengan teman-teman di Lembaga Dakwah Islam Indonesia P.C.L.D.I. Kecamatan Limau ini terus membangun komunikasi supaya terbangun ukhawat yang lebih baik. Dan itu harapan kami adalah bahwa agar terbangun hubungan silaturahim yang tidak ada sifatnya tidak eklusif. Tapi semua kita adalah inklusif. Kita ingin menjadi bersaudara, bersaudara dalam beragama. Sehingga harapan saya ke depan adalah kami terus membangun komunikasi yang insya Allah dengan itu akan terbangun ukhawat Islamnya. Sementara itu, Ketua P.C.L.D.I. Limo Triman Santoso mengungkapkan rasa syukurnya atas kehadiran Ketua MUI dan memberi tausiah kepada warga LDI khususnya P.C.L.D.I. Limo. Kami selaku Ketua Pimpinan Cabang LDI Kecamatan Limo. Alhamdulillah kita sangat luar biasa. Di malam Laylatul Khodar belum bisa hadir dalam rangka tausiah di malam 26 ini. Jadi memang kami terjalin dengan baik. Hubungan yang terjalin antara MUI dan P.C.L.D.I. Limo sudah berjalan sangat baik. Keduanya terus berkolaborasi dalam kegiatan positif yang diharapkan dapat menciptakan kerukunan serta kekompakan dalam mewujudkan ukuah Islamia.